Genre horror kita dibawa naik kereta api oleh sutradara Rizal Mantovani. Kereta api sendiri selalu adalah setting yang menarik untuk menjadikan cerita, malah udah kayak subgenre tersendiri. Mau itu mystery detective kayak ceritanya Agatha Christie, Murder on the Orient Express, atau action kayak Bullet Train, atau drama thriller psikologis kayak The Girl on the Train, atau bahkan kisah perjuangan kayak di film jadul kereta api terakhir. Mekanisme dan cara kerja kereta api yang melaju cepat dan banyak gerbong, mampu menambah suasana semakin intens dapet konsep kereta yang unik. Ruang tertutup yang bisa mencangkup begitu luas. Belum lagi ruang tersebut juga menawarkan tantangan pada pemandangan sinematik yang mungkin dicapai. Metaforanya juga bisa banyak. Kereta api yang berhenti di tiap-tiap stasiun bisa dilihat sebagai perlambangan kehidupan. Bong Joon-ho misalnya mengomentari struktur kelas sosial masyarakat pada film Snowpiercer, yang menceritakan penyintas yang berada dalam kereta api yang melaju keliling dunia. Maka dari itulah, film kereta berdarah ini bikin aku penasaran. Meskipun memang kucurigaanku soal film ini, ya bahwa film ini mungkin cuma meniru tren tubusan, ya kan? Tapi aku tetap akan menonton karena ingin tahu apa yang mau ditawarkan oleh film ini tentang penggunaannya terhadap set kereta api. Sentral dari cerita adalah dua kakak beradik, Purnama dan Kembang. Purnama ngebuk perjalanan naik kereta api khusus ke resort untuk menghabiskan hari bersama adik kesayangannya. Sebagai perayaan, dia sudah keluar dari rumah sakit. Tapi, dua kakak beradik ini dan juga penumpang lain tuh hanya turis sebenarnya, kan? Mereka ini kan nggak tahu, nggak tahu menahu kalau kereta dan jalurnya yang baru saya diresmikan itu punya masalah, bahkan sejak masih dalam proyek pengerjaan. Jalur kereta sangkara yang bergerbong lima dibuat menembus hutan lebat keramat. Hutan yang kini penunggunya amat sangat marah. Perjalanan Purnama dan Kembang yang mestinya ceria berubah menjadi mengancam bahaya. Karena setiap kali kereta mereka masuk terowongan, akan ada gerbong yang hilang dan orang-orang di dalam gerbong tersebut akan turut diambil dan jadi korban untuk dijadikan bagian dari hutan oleh penunggu hutan. Keputusan film tepat, dengan Erli membahas drama dibalik hubungan Purnama dan Kembang. Purnama yang tampak bersemangat, dipahinkan oleh Hana Malasan sebagai karakter yang ceria, ekspresif, dan juga cukup flir-threatious, ternyata menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Nah, rahasia Purnama akhirnya terbaca oleh Kembang. Zara Leola menjadi adik yang tampak lebih realistis, lebih gak gampang excited dari kakaknya. Dan taulah kita semua kalau Purnama yang baru keluar dari rumah sakit, ternyata bukan karena dia telah sembuh dari kanker. Purnama itu hanya mencuri waktu untuk bisa menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama adiknya. Bagi Purnama, hidupnya telah berada di stasiun yang terakhir. Dengan actually membicarakan hal-hal ini di awal, ketika nanti teror supernatural beneran terjadi menimpa mereka, kita jadi punya pegangan dramatis. Kita jadi mengkhawatirkan mereka. Bukan lagi sekedar pengen mereka survive dari setan. Ada layar yang lebih dalam. Relasi atau konflik yang sudah dibangun ini menambah intens yang horor karena kita jadi peduli apakah mereka bakal tetap bersama atau tidak. Hidup ini kan memang bukan stasiun. Hidup itu adalah kereta apinya. Inilah yang jadi inner journey dari Purnama. Hidup adalah kereta api yang terus bergerak. Stop at no stations. Dari lahir hingga mati, kehidupan merupakan perjalanan yang konstan oleh perubahan dan tantangan. Nah, Sangkara yang jadi nama kereta api yang mereka tumpangi diambil dari bahasa Sangsekerta. Yang artinya itu bisa diartikan sebagai perjalanan batin yang mencerminkan pengalaman, pertumbuhan, atau perubahan seseorang dalam konteks emosional dan spiritual. Nah, ini kan klok dengan yang dilalui oleh Purnama sebagai seorang penderita kanker yang tadinya sudah mau menyerah dan paslah menghadapi akhir hayatnya. Orang yang sudah capek berjuang lah istilahnya. Nah, horror dan teror gaib yang dia alami bersama adik akan membuka matanya untuk menunjukkan hidup. Sebagai protokolis utama, Purnama memang tidak terlalu banyak dikenai derita fisik, tapi mentalnya lah yang terus diserang. At one point, dia itu melakukan hal yang paling mengerikan yang bisa dilakukan oleh manusia beradab, yaitu membunuh orang. Nah, ga sengaja atau tidak, dia harus dealing with aksi yang dilakukan secara mental. Memang secara penulisan, film ini cukup kuat. Dari urusan nama misalnya, bukan hanya sang karat tadi yang sepertinya dipikirkan dengan pertimbangan. Ada juga nama karakter yang bakal jadi kayak heads up terhadap apa yang terjadi nanti kepada karakter tersebut di akhir cerita. Perkara setting kereta api sebagai konsep horror, ini dimainkan oleh film menjadi teror yang time sensitif. Ya kan, kan gerbong-gerbong itu menghilang setiap kali kereta masuk terowongan. Ini menghasilkan dua efek berbeda. Pertama, karakter jadi berburu dengan waktu untuk segera keluar dari gerbong yang bakal menghilang. Ini menambah keseruan. Lalu kedua, sebaliknya, ini membuat cerita jadi predictable dan repetitif. Ada lima gerbongnya, dan lima-lima nanti berulang terus gitu. Sehingga jadi agak boring. Desain hantunya sebenarnya seram, juga klop dengan cerita. Bentuknya itu serupa demonstration, eh maksudnya demon hantu. Bentuknya itu serupa iblis hutan. Setan dengan seluruh-selur kayu yang bakal menjerat korban. Mitologi kemarahan setannya digali dari tema-tema seperti alam dan manusia, serta juga kepercayaan mistis versus pandangan materialistis. Tapi dalam penceritaannya, ini tuh disederhanakan lagi menjadi tentang si kaya lawan si miskin. Nah di gerbong inilah film stop bekerja original dan malah jadi kayak di shoehorn karena cerita tren tubusan. Kecurigaanku yang merambat tadi ternyata benar. Film ini jadi agak lupa diri karena di tengah dia jadi lebih kayak kopian versi light dari tren tubusan. Ujuk-ujuk ada soal orang kaya yang gak mau orang miskin masuk gerbong eksekutif mereka. Ada bisnismen jahat yang mau cari selamat sendiri. Nah ketika tren tubusan melakukan pembahasan itu semua, tema ceritanya tuh tepat dan konsisten. Film itu ingin menunjukkan bagaimana orang Korea modern lebih memilih untuk selamatkan diri sendiri dan golongan mereka. Jurang pemisah antarkelas sosial di mereka terbentuk karena orang jadi individualis. Orang harus menang sendiri dulu baru bisa sukses gitu. Bahkan karakter utamanya di film itu paralel dengan bapak-bapak kaya yang jadi antagonis di situ. Karena si karakter utama juga awalnya cuma mementingkan keselamatan putrinya sendiri. Nah pada kereta perdara ini bahasan si kaya dan si miskin kayak dipaksa masuk karena tidak benar-benar inline dengan permasalahan penjuangan hidup yang dimiliki purnama dan adiknya. Tidak benar-benar paralel. Pembahasannya pun seadanya gitu. Jadi kayak gimana orang kaya sombong pada orang miskin seperti di sinetron-sinetron. Ini semakin unfortunate karena sebenarnya bahasan pekerja lawan boss sudah di-build up. Tapi karena nggak paralel dengan karakter utama maka dua bahasan ini nggak benar-benar saling menyokong. Dan putri Ayudia yang berperan sebagai penumpang yang identitasnya adalah istri dari pekerja proyek rel yang hilang yang udah ngasih penampilan acting sangat serius sebagai seseorang dengan bantuan pendengaran kayak tidak diberdayakan maksimal oleh film ini gitu. Level actingnya tuh begitu tinggi. Jauh dari atas film ini. Mestinya ada lebih banyak adegan dan bahasan cerita tentang permasalahan karakternya. Buatku kasihan sekali karakter dengan bobot seperti ini dramatis seperti ini dikesampingkan. Penonton di studioku malah ketawa dengan nada mengejek loh kayak oh not again gitu. Setiap kali karakter putri Ayudia untuk sekian kalinya ngasih lihat foto suaminya kepada karakter lain. Menurutku penonton nggak salah sebenarnya berreaksi seperti itu. Karena memang basically cuma itu yang film ini kasih untuk dilakukan oleh karakter Ramla pada sebagian besar durasi. Di babak akhir memang film kembali ke jalan yang lurus. Ke rel yang lurus lah kalau boleh dibilang. Yaitu ke permasalahan Purnama dan Kembang dan untuk beberapa waktu mereka juga gabung dengan Ramla. Nah film menghandle penyelesaian dengan cukup tepat melingkar ke permasalahan Purnama di awal menutup journey-nya for good. Namun di bagian ini aku juga berpikir seharusnya film bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Karena ending film yang mestinya haru sekaligus optimis cenderung lebih terasa flat. Karena film kebanyakan mengeja apa yang sebenarnya terjadi kepada para karakter. Momen-momen penyelesaian itu diisi terlalu banyak oleh eksposisi penjelasan. Padahal mestinya bisa lebih kuat dan aku yakin penonton masih bisa menyimpulkan sendiri jika film menyerahkan kepada kita melihat tanda-tanda fisik dari karakter yang selamat saja. terakhirnya kalau diingat-ingat memang begitulah sebagian besar dialog film ini. Ketika hal sudah mulai menapaki misteri dialognya suka berubah menjadi ejaan penjelasan. Seperti takut yang dirasakan oleh karakter kurang membekas sehingga dialog mereka diubah bagi menjelaskan gerbong yang hilang seperti misalnya. Film ini sebenarnya punya modal menjadi dirinya sendiri. Karakterisasi dan drama personal diberikan kepada aktor utama ceritanya. Minir journey-nya ada. Ini kan sebenarnya perjuangan seorang penderita kanker untuk mengarungi hidup. Untuk memperkaya bahasan film film juga punya komentar tentang nasib pekerja di perusahaan yang cuma tahu cuan dan citra. Film juga punya unsur lokal dengan kepercayaan kehayul dikontraskan dengan pandangan modern. Desain waternya juga stand out enough. Tapi semua itu belum digodok dengan benar-benar matang. Film ini jadinya kayak mencukupkan diri dengan goal sederhana yaitu menjadi seperti tren tubusan. Dan modern-modern di jejalkan ke dalam penceritaan yang serupa film tersebut. Agak sayang sebenarnya film ini kemungkinan hanya akan diingat karena bandingannya dengan film lain yang lebih populer tersebut. Padahal mestinya kita bisa punya horror desain dengan setting kereta api. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk kereta berdarah. That's all we have for now. Apa kalian punya pengalaman seram waktu naik kereta api? Apa film favorit kalian yang berlangsung di dalam kereta api? Silahkan share ceritanya di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi medesheed.com untuk review yang lebih detail atau kalian bisa kunjungi store medesheed di ciptolaka.com ada banyak kaos dan penak-penik custom yang unik mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.